Melihat peluang itu, waduh, sangat sayang sekali ketika barang ini tidak dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sabe Bagus. Jumpa lagi dengan saya, Edi Wijento. Terima kasih telah mengeklik channel Sabe Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya akan mendengarkan cerita dari salah satu peserta pelatihan bisnis sapi angkatan 49 yang disegarakan oleh Sabe Bagus Farm. Beliau adalah Pak Kastana yang berasal dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kastana. Waalaikumsalam Pak Edi. Pak kabar? Sehat, Pak Edi. Baik, Pak Edi. Motivasi apa Pak Bapak mengikuti pelatihan di Sabe Bagus Farm? Terima kasih Pak Edi sudah memberikan waktu kepada saya untuk berdiskusi. Dan apa sih motivasi saya pada saat mengikuti pelatihan di Sabe Bagus? Yang pertama motivasi saya yaitu adalah saya ini orangnya nggak mau diem ya Pak. Jadi melihat peluang-peluang yang sekiranya besar dan itu untuk jadi kebutuhan orang banyak, ini saya tertarik. Pertama, kenapa sih saya mengikuti pelatihan Sabe Bagus? Karena sesuai dengan apa yang saya dapat dari data, dari dinas, itu ternyata memang kita di Indonesia khususnya itu sangat kurang sekali. Artinya, supply dan demand-nya terkait dengan daging sapi itu sangat kurang. Makanya saya termotivasi. Kayaknya ini peluang bisnis yang sangat bagus untuk kita kembangkan. Begitu Pak Edi. Terus, ya saya dari Indramayu, kenapa saya antusias sekali mengikuti pelatihan Sabe Bagus ini? Karena pertama, saya teralokasi bahan pakan yang melimpah. Terutama jerami Pak ya. Di tempat kami itu, jerami itu sampai petani itu pada saat musim tanam, itu dibakar Pak. Jadi saya, ketertarikan saya terhadap rencana pertanangan saya itu pertama dari bahan pakan. Bahan pakan sangat melimpah. Terus, ya anggap di sana tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, terutama jerami itu tidak ada nilainya sama-sama. Itu yang dibakar sama petani-petani saya. Melihat peluang itu, produk sangat sayang sekali ketika barang ini tidak dimanfaatkan. Terus, motivasi saya juga, ya karena ini bisnis Pak ya. Bisnis yang kita tetap terlepas dari keinginan untuk mendapatkan marzi. Jadi kami, pertama untuk masa depan keluarga dan anak-anak juga. Mungkin mungkin ketika usaha ini mudah-mudahan berkembang atau segala macam, akhirnya saya bisa meneruskan kepada keturunan saya. Mungkin saya sebagai pionir, sebagai orang tua untuk mengedukasi kepada anak-anak berkait dengan bisnis yang akan kita jalan. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam berbisnis sapi, meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kandang, dan memperluas jaringan relasi para peternak Indonesia, Sapi Bagus Farm membuka acara pelatihan bisnis sapi bagi para peternak pemula ataupun yang sudah berjalan bisnis sapinya. Selain itu, ada pula pelatihan in-house training bagi perusahaan yang akan mempersiapkan masa pensiun bagi karyawannya. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. Nah, jenis-jenis apa saja sapi yang dipelihara di Indra Mayu, Pak? Rata-rata sih masih peko, Pak, rata-rata keko, sapi putih, Pak. Terus ada pun petani-petani ternak di sana, sistemnya masih sistem konvensional, Pak. Jadi belum ada seperti kayak di sapi bagus itu kan sistemnya sudah modern, Pak ya. Sudah modern, ya kan, dari pakan, dari cara perawatan, perkandangan, estimasi bahan, semua kan sudah termanajemen dengan baik, Pak. Di tempat kami belum ada, dengan sistem seperti kayak gitu, ya kan. Artinya, makanya saya terinspirasi, wah ini sepertinya bagus. Artinya, ya pertama saya mengenimbai ilmu, ternyata beternak itu bukan hasil memberikan makan, tapi perlu juga ada namanya perhitungan, baik pakan, kesehatan, bahkan sampai dengan pemasaran. Begitu, Pak. Jadi, di sana sih, ya paling petani-petani itu paling banyak, ya lima lah. Belum sampai ada yang gila, di atas kubu. Dan itu masih konvensional, dan kandang-kandangnya pun masih, ya masih tradisional. Belum seperti pada umumnya yang di jauh-jauh tengah, jauh timur itu kan, sudah mulai mengembangkan peternakan sapi itu dengan sistem yang modern. Nah, sudah ada gambaran, Pak, kira-kira potensi pakan apa saja yang akan didapat di Indramayu sana, Pak? Potensi pakan yang berlimpah di sana, pertama itu jerangin, kedua jagung, terus dedak, dedak itu sangat murah sekali, Pak. Mungkin per kilonya itu di bawah 1.500, Pak. Murah sekali, ya? Iya, untuk dedak khususnya. Kalau untuk jagung, di sana kan kadang petani itu setelah panen itu, biasa dibakar, Pak. Si batang-batangnya ternyata itu kan setelah kita amati, loh. Ini kan bagus untuk pakan sapi, pakan peternakan, Pak. Makanya itu yang tiga jenis makanan itu yang berlimpah di tempat kami. Nah, untuk pemasaran ya setelah nanti dikemukan, Pak, ya? Itu ada gambaran, Pak, di daerah Indramayu dan sekitarnya seperti apa, Pak? Pemasaran ya untuk pasar-segmen pasar di Indramayu itu rata-rata sih idul hat, Pak. Idul hati itu kadang bagi pelanggan, itu si pendistributor itu kadang mendatangkan dari luar Indramayu. Jadi sangat, yaitu supply dan demand-nya tidak imbang, Pak, di daerah saya. Jadi, makanya banyak sih yang, misalnya, yang mendatangkan ketika musim lebar Indul Hadar itu, sudah mendatangkan, harus dijual di jalan-jalan, terus biasanya para pengurus masjid itu mendatangi tempat-tempat itu. Jadi, peluangnya sangat besar sekali, karena supply dari luar Indramayu itu sangat tinggi sekali, pada saat memasuki musim Indul Hadar. Nah, kenapa Bapak tertarik untuk menjual sabi-sabi saat musim Indul Hadar ini, Pak ya? Karena begini, Pak ya, ketika saya menjual di luar dari Indul Hadar itu, pertama, tipis, Pak. Artinya, kita biaya produksi sambal dengan panen itu ketika dijual kepada Jagal, biasanya masih ada margin sih, Pak, cuman kan tipis, Pak. Dan tidak imbang dengan resikonya, Pak. Hanya kami memilih satu segmen pasar, yaitu untuk lebaran Indul Hadar. Jadi, karena pada saat itu, biasa yang sudah kita alami itu, kalau dijual di Jagal itu hitungannya kan per kilo, Pak. Walaupun hitungannya sama-sama per kilo di timbang hidup, Pak ya, tapi dari harga saja sudah berbeda. Artinya, misalkan di hari-hari itu harga per kilo, coverage-nya itu sekitar 49 sampai 50, Pak, per kilo, ya, Pak. Pada saat di lebaran Haji itu, bisa sampai 60 sampai 75 per kilo. Timbang hidup, Pak. Alasan saya, pertama mengikuti pelatihan Sapi Bagus ini, misalnya kita bisa di bisnis dan peluang yang sangat potensial untuk ke depan. Baik, terima kasih banyak atas seringnya Pak Kastannya. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat, sahabat bagus di mana saja berada. Baik, sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam Sapi Bagus. Salam Sapi Bagus.